Ada kembali di kabar siang, pemirsa sekitar 86.000 umat katolik dari seluruh Indonesia akan mengikuti Misa Akbar di Gelora Bung Karno Senayan hari ini. Misa Akbar dipimpin langsung oleh Paus Franciscus. Sejak pagi tampak ratusan umat berkumpul di sekitar GBK. Mereka datang dari berbagai daerah. Mereka menggunakan gelang khusus sebagai tanda telah terdaftar untuk mengikuti Misa Akbar. Misa akan berlangsung di dua titik yakni di Stadion Utama dan Stadion Madya Gelora Bung Karno. Misa ini dipimpin langsung oleh Paus Franciscus dalam lawatannya ke Indonesia. Misa dijadwalkan berlangsung dari pukul 17 hingga 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Misa minta menemanan tahu yang lebih illah kini di sekitar COVID-19 di Indonesia. Misa di kantong di Mosk Walang-Yan. Sampai para师 untuk memas wantkina dan sejenisy. Terima kasih.